Perasaan nggak sih, orang-orang yang bikin konten atau biasa dikenal dengan konten creator itu dapat uangnya dari mana ya? Nah, di video kali ini kamu akan belajar ada 5 cara untuk mendapatkan uang sebagai konten creator, tapi setelah yang satu ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Syaw Andres dari socialmediamarketer.it Jadi, di video kali ini kamu akan belajar ada 5 cara untuk mendapatkan uang sebagai konten creator. Nah, tanpa bahasa-bahasa laki, langsung masuk aja ke layar laptop saya. Jadi, 5 cara ini apa aja sih? Ya, mungkin kamu juga sering dengar gitu kan, ada 5 cara untuk mendapatkan uang sebagai konten creator. Yang pertama, yang paling sering banget adalah endorse gitu kan ya, apa itu? Nanti kita akan bahas. Yang kedua adalah jual produk atau jasa sendiri. Yang ketiga adalah affiliate marketing. Yang keempat adalah SS. Dan yang kelima adalah pembicara. Nah, ini adalah beberapa cara untuk mendapatkan uang, walaupun nanti masih banyak lagi sih. Cara nggak hanya ini aja, tapi kita bahas dulu dari yang pertama adalah endorse. Jadi, endorse itu apa sih? Endorse, kalau saya kutip definisinya dari Economic Times, endorse adalah bentuk iklan yang menggunakan toko atau selebritas terkenal yang mendapatkan pengakuan, kepercayaan, rasa, hormat, atau kesedaran yang tinggi di antara orang-orang. Jadi, kenapa endorse ini juga cukup efektif? Karena biasanya kalau konten creator itu sudah buat konten, otomatis mereka punya followers gitu kan. Dan followersnya itu kalau sudah berinteraksi atau engage dengan mereka, otomatis kan mereka akan merasa kayak lebih kenal dengan followers, influencer itu atau konten creator tersebut kan. Alhasil, saat konten creator tersebut mempromosikan sebuah brand, produk, atau jasa, mereka akan lebih mudah percaya, lebih mudah trust. Dibandingkan kalau brand itu tiba-tiba datang ke orang yang nggak kenal itu. Makanya kenapa kalau endorse itu memang biasanya digunakan untuk menambahkan awareness, menambahkan kesedaran merek, atau meningkatkan authority dari brand tersebut. Jadi, contoh nih, kalau kamu punya brand, brand kamu belum terkenal nih, tapi brand kamu sudah di-endorse oleh katakanlah Raffi Ahmad gitu kan. Ya, otomatis kita kan merasa kayak, wah ini brand ya oke lah ya. Jadi, bukan brand asal-asalan yang mana ya meskipun brand baru, tapi sudah di-endorse beberapa konten creator. Jadi, itu nanti juga akan memudahkan atau meningkatkan authority dari brand kamu. Nah, menariknya teman-teman, untuk mendapatkan endorse itu seperti bagaimana sih caranya ya? Kalau misalkan kamu adalah konten creator, biasanya akun yang memiliki di atas 10.000 followers atau pengikut itu, mereka mulai dilirik oleh brand. Walaupun ini bukan patokan tertentu ya, tapi di kasus saya dan konten creator teman-teman saya, itu biasanya di atas 10.000 baru mendapatkan endorse, orang job, dan lain sebagainya gitu kan ya. Terus, cara mendapatkan endorse-nya gimana? Itu biasanya itu brand yang datang sendiri sih, antara brand atau ada agency yang menghubungi kamu. Jadi, jarang banget saya lihat itu ada orang itu yang mendatangi brand tersebut sih. Jadi, kayak kita konten creator udah punya 10.000, terus kita DM-in di brand satu-satu itu jarang sekali saya lihat sih. Walaupun, ya sebenarnya nggak salah juga kalau misalkan kamu mau melakukan cara ini. Yang pertama, endorse. Yang kedua adalah jelas, jual produk atau jahat sendiri. Jadi, kalau kamu perhatikan juga konten creator di luar sana atau di Indonesia khususnya, itu ya ujung-ujungnya juga pasti bikin konten sendiri gitu kan. Jadi, kalau kamu lihat di contohnya seperti ini ada Next Carlos gitu kan. Next Carlos punya brand IMG Book katakanlah ya. Terus, ini juga teman saya juga, Abibayu gitu kan, punya brand beberapa gitu kan. Bakso, Astronaut, Premium, Kiel, dan lain sebagainya. Nah, kenapa mereka ujung-ujungnya juga bikin bisnis atau produk sendiri? Karena mereka udah punya followers, teman-teman. Jadi, kalau kamu lihat artis pun juga ujung-ujungnya nanti bikin brand sendiri gitu kan. Bikin merek atau produk atau jahat sendiri. Jadi, memang strateginya adalah kamu bangun followers dulu, ciptakan kesehatan merek gitu kan, ciptakan personal branding, terus sambil kamu itu melihat apa yang sekiranya audiens kamu butuhkan. Contohnya, saya bahas copywriting, teman-teman, di social media. Dan ujung-ujungnya, pasti ada orang-orang atau followers itu, mereka minta ada nggak sih kelas mungkin atau private untuk belajar copywriting sama kamu. Jadi, memang produk atau jahat itu biasanya muncul dari permintaan oleh pengikut kita. Yang ketiga adalah affiliate marketing. Jadi, kalau misalkan kamu, Mas, saya ini udah punya followers nih, tapi belum tahu atau belum punya bisnis sendiri, belum tahu apa yang mau dijual produk atau jahat sendiri, nggak ada. Nah, kamu bisa affiliate, teman-teman. Jadi, daripada kamu bikin bisnis sendiri, yang mungkin butuh modal, butuh waktu juga, kamu bisa jualin produk atau jahat orang lain. Jadi, affiliate itu apa? Affiliate itu simpelnya, kayak reseller. Udah, simpelnya gitu ya. Walaupun bahasa kerennya affiliate. Bedanya gini, kalau reseller, kamu itu kan harus stock produk atau jahat sendiri. Kalau affiliate nggak, kamu tinggal kerjasama dengan penyedia affiliate tersebut, terus kamu minta link-nya. Kamu tinggal sembarin link-nya aja. Saat ada orang beli lewat link afiliasi kamu, kamu dapat komisi. Jadi, sesimpel itu. Nggak perlu kamu stock barang, nggak perlu kamu mikir pengirimannya gimana, nggak perlu menangani komplain. Itu semua sudah diurusin oleh penyedia affiliate-nya. Jadi, memang lebih memudahkan, teman-teman ya. Dan komisi affiliate itu juga lumayan gitu kan ya. Tergantung penyedianya. Kalau saya, affiliate di nicojulus.com, itu komisinya sampai 40-50 persen. Jadi, lumayan banget gitu ya. Oke, next adalah empat, AdSense. Jadi, AdSense itu apa? AdSense itu, kalau saya kutip dari definisi Google ya, Google AdSense, cara gratis dan mudah untuk memperoleh uang dengan menampilkan iklan di samping konten online Anda. Namun, belum semua platform menyediakan fitur yang satu ini. Jadi, AdSense itu paling banyak memang di Google ya. Google AdSense, YouTube AdSense gitu kan. Walaupun platform lain juga belum ada, tapi kedepannya bakalan ada, teman-teman. Jadi, kalau kamu lihat Instagram, yang saya kutip dari Instagram ofisialnya langsung, jadi pada tahun 2020, Facebook meluncurkan langganan yang telah membantu kreator membangun bisnis berkelanjutan berkat dukungan komodis mereka. Jadi, kalau kamu lihat di bagian sini ada tombol subscribe gitu kan ya. Walaupun di Indonesia, ketika video ini dibuat, belum ada. Tapi mungkin kedepannya bakalan ada. Jadi, kamu nggak hanya mendapatkan endorse, nggak hanya jual produk atau jasa sendiri, tapi kamu juga punya subscription. Jadi, orang-orang yang mereka adalah fans kamu, mereka bisa subscribe, subscribe di akun, subscribe ini ya, apa, di Instagram kamu gitu kan. Jadi, entah itu apapun yang kamu memberikan. Tentunya, pastikan, itu adalah hal yang mereka butuh. Oke? Dan yang kelima adalah pembicara. Jadi, pembicara ini memang asing mungkin menurut kamu gitu kan. Karena nggak semua content creator bisa mendapatkan ini ya, job sebagai speaker atau pembicara. Jadi, biasanya content creator yang edukasi, yang membahas topik-topik edukasi, itu mereka mendapatkan tawaran untuk menjadi pembicara dengan brand-brand tertentu. Seperti contohnya, kayak akun saya ini kan, mendapatkan tawaran pembicara untuk BRI gitu kan. Ada juga lasada dan lain sebagainya. Biasanya itu yang edukasi. Walaupun yang entertain juga ada beberapa sih, tapi jarang banget. Kebanyakan kalau yang bahas entertain seperti kayak prank, yang kayak humor, yang kayak percintaan gitu-gitu ya. Itu biasanya paling sering itu endorse. Edukasi jarang banget gitu kan. Tapi ya, ada juga ya beberapa. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja sih lima cara untuk menambahkan uang sebagai content creator, walaupun masih ada banyak cara lain. Mungkin tapi yang paling umum itu yang ini. Pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana sih cara mengembangkan atau cara jualan lewat sosial media. Kamu juga boleh sertakan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini dalam perkembang dan kita bisa membuat video-video yang lebih relevan untuk kamu. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.